Kurniasi, sosok ibu rumah tangga asal Medan Amplas ini, memberdayakan belasan perempuan lewat usaha batik ekoprin yang ia dirikan. Tidak hanya memberikan pelatihan membuat batik ekoprin, ia juga mengajar para perempuan ini untuk menjahit agar mereka dapat berdaya. Di rumah produksi sederhana ini, Kurniasi menghasilkan ratusan batik ekoprin. Sejak tahun 2020, perempuan usia 50 tahun ini terampil menciptakan batik ekoprin yang memanfaatkan pewarna alami dari tanin atau zat warna daun, akar, atau batang dari tanaman yang diletakkan pada kain. Ketertarikan kurniasi di dunia ekoprin bermula sejak pandemi COVID-19. Ia mengikuti workshop pembuatan batik ekoprin secara online. Tidak sampai di situ, ia juga mengasah diri dengan menonton berbagai teknik membuat batik ekoprin lewat channel YouTube. Gimana ya, karena zaman sekarang ini kan saya lihat kan, kalau kita tidak punya keterampilan kan susah untuk mencari pekerjaan ya. Jadi, dengan mereka adanya kerja, skill, bisa membuat sesuatu yang mereka bisa untuk menambah penghasilan. Jadi, saya berpikir, mumpung ada tawaran dari program PKK ini, kenapa tidak? Jadi, saya umumkanlah itu untuk mereka yang berminat, tapi usia mereka pun dibatasi juga di sini ya. Tidak saja menghasilkan lembaran kain batik ekoprin, ia juga membuat kaos, gaun, dan topi dari batik ekoprin. Semua produk ini, ia jual di galeri miliknya yang bernama Isoku. Hasil kreasi ini dibanderol dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tidak cukup sampai di sini saja. Kurniasi juga melatih perempuan-perempuan dengan ekonomi lemah yang ada di sekitarnya, tanpa memungut biaya sepeserpun. Ia juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Ia membuat pelatihan ini sejak tahun 2020. Ia melatih belasan perempuan usia 17 hingga 24 tahun. Mereka tidak saja berasal dari kota Medan. Ada juga yang berasal dari Siantar hingga Rantau Perapat. Kurniasi mengajari mereka membuat batik ekoprin hingga menjahit batik menjadi produk turunan mulai dari topi hingga gaun. Salah seorang yang rutin mengikuti pelatihan ini adalah Indah Setiani, perempuan asal Namorambe, Deli Serdan. Ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang desainer. Sejak mengikuti pelatihan pada Agustus lalu, kini ia sudah menjadi pekerja tetap di tempat kurniasi. Untuk menjadi desainer karena anganan dari kecil dan bisa membuat baju keluarga, itu semua karena diinspirasikan oleh perlihatan dan gambar-gambaran dari kecil, mulai dari televisi, majalah, dan poran yang sering Indah lihat. Harapan Indah itu cuma hanya ingin membanggakan orang tua itu pasti terutamanya kan. Tapi Indah juga punya mimpi, ingin punya nama atau brand sendiri. Motivasi saya sih supaya mereka bisa nantinya menjadi sumber daya manusia yang mandiri, kompeten, sehingga mereka dapat bersaing di tengah masyarakat untuk bekerja ataupun mereka bisa bekerja sendiri dengan skill yang ada. Jadi dari situ saya berpikir kenapa tidak saya rekrut mereka yang mau belajar dengan tidak mengeluarkan sedikitpun, jadi mereka bisa menambah pengetahuan mereka atau kemampuan mereka nantinya. Tidak sekadar memperkenalkan batik ekoprint kepada generasi muda, kurniasi juga membentuk keterampilan generasi muda di dunia fashion. Dengan begitu, para generasi muda mampu berdaya dan mengukir mimpi masing-masing.